oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di info k3sid pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan cara membuat indikator hukum atau bagaimana sih cara menggali bahan-bahan apa aja sih yang bisa dijadikan indikator hukum oke yang ada di layar teman-teman saat ini adalah contoh indikator kinerja terus ke smas coba kita unduh dulu ya jadi di video kita sebelumnya sudah ada daftar indikator motor yang bisa teman-teman pakai tapi kalau melihat daftar yang kemarin tuh saya kira tuh masih terlalu sederhana ya karena itu sudah dalam bentuk jadi gitu makanya kalau teman-teman ingin membuat indikator mutu yang lain gitu nah ini coba akan kita sharing bagaimana sih cara membuat indikator mutu gitu nah ini ada contoh ya saya download dari Google ini adalah indikator dan target capaian kinerja dalam pelayanan di puskesmas Kabupaten Tapanuli Tengah jadi yang ada di layar ini adalah indikator kinerja jadi dalam membuat indikator mutu teman-teman juga bisa menggunakan acuan dari indikator kinerja gitu oke kita coba ya dari UKP kalau UKP saya kira enggak terlalu sulit ya karena memang kalau di rumah sakit indikator mutu itu biasanya di area klinis dan manajemen gitu nah kalau di puskesmas biasanya membuat bingung itu adalah yang di area UKM gitu atau di area admin gitu nah kita lihat untuk administrasi dan manajemen disini ada kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan kompetensi dalam struktur organisasi puskesmas oke nah disini targetnya adalah 90% jadi kalau teman-teman membuat indikator mutu sebenarnya kita bicarakan kualitas ya dengan kualitas itu bisa kita ambil dari segi ketepatan waktu kelengkapan kepatuhan kepatuhan gitu nah silahkan gunakan kalimat-kalimat itu ke dalam indikator kinerja ini makanya kalau bicara indikator mutu kita bisa ngambil dari indikator kinerja contohnya oke kita lihat ini input proses output kita lihat outputnya aja nah kelengkapan pelaporan akuntabilitasi kinerja nah ini secara judul atau secara kegiatan ini bisa teman-teman masukkan menjadi indikator mutu gitu nah disini bicara adalah kelengkapan pelaporan gitu biasanya kalau indikator kinerja dia bicaranya adalah pelaporan akuntabilitas kinerja jadi pelaporan itu dikerjakan atau tidak gitu bicaranya hanya seperti itu tapi kalau bicara indikator mutu maka teman-teman bisa tambahkan kalimat ini kelengkapan atau kepatuhan atau ketepatan waktu gitu ini bisa gitu lalu yang kedua jadi judulnya kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja gitu kelengkapan atau ketepatuhan atau ketepatan waktu oke kelengkapan atau ketepatan waktu pemberian jasa medis nah ini sangat bisa sekali gitu jadi biasanya kalau kinerja adalah pemberian jasa medis gitu dilakukan atau tidak dilakukan silahkan tambahkan ketepatan waktu pemberian jasa medis maksimal misalnya ya tanggal 29 setiap bulan misalnya seperti ini ini sudah bisa menjadikan sebagai indikator mutu saya kasih apa ya hijau aja ya nah ini sudah bisa menjadi indikator mutu oke gampang ya lalu kita coba ke nah ini kecepatan pemberian pelayanan ambulans ini bisa atau kita lihat yang hukam aja ya hukam ada nggak ya disini ya oke oke dari promptes UKBM nya adalah cakupan posyandu lansia aktif oke cakupan kelurahan desa siaga aktif atau cakupan posyandu balita aktif nah kalau bicara kinerja biasanya dia hanya bicara AABB gitu ini kalau bicara cakupan posyandu lansia aktif ya udah berarti seberapa banyak posyandu lansia yang aktif dilakukan gitu makanya kalau teman-teman mencari indikator mutu dari indikator kinerja ini pintar-pintarlah menggali dari hal-hal ini gitu contohnya adalah apa nih posyandu aja lah ya berarti kalau di kinerja cakupan kita bisa mengganti menjadi ketepatan waktu pelaksanaan posyandu lansia sesuai jadwal nah oke ini bisa nanti gini oke i'm so sorry maaf maaf oke tadi mana ya ini kita aja nih oke indikator mutunya jadi seperti ini oke jadi kinerjanya bicara cakupan posyandu lansia yang aktif dilakukan jadi bicara misalnya ada 30 posyandu 3.30.30 nya didatangin saat di bulan tersebut gitu nah kalau bicara indikator mutu kita bicara ketepatan waktu pelaksanaannya misalnya posyandu bunga bunga mawar dilaksanakan di jadwal itu tanggal 5 nah realisasinya itu adalah tanggal 6 berarti dia tidak tepat waktu meskipun dilaksanakan tapi dia tetap dia tidak tepat waktu sehingga secara kualitas secara kinerja oke tapi secara kualitasnya itu kurang oke gitu atau lanjut kalau gini nah ini cakupan rumah tangga yang berphbs oke ini bisa kelengkapan pengisian kom phbs rumah tangga oke ini bisa menggunakan ini oke oke jadi kalau cakupan rumah tangga yang berphbs maka kita bicara seberapa banyak rumah tangga yang sudah rumah tangga dengan phbs yang baik oke nah kalau bicaranya kualitas kita bicara seberapa lengkap pengisian form phbs yang dilakukan jadi cakupan rumah tangga yang berphbs biasanya kan sumbernya itu dari data yang ada formnya form phbs rumah tangga gitu nah kalau secara kualitas kita tidak melihat cakupannya tapi kita melihat seberapa lengkap pengisian form phbs nya gitu ini cukup mudah gitu paling gampang itu membuat indikator mutu itu dari indikator kinerja kenapa karena kita bisa melaksanakan satu eh dua hal ini dalam satu kegiatan gitu kita ngerjain kinerjanya sama aja dengan kita ngerjain mutunya gitu atau tentang cash link oke cakupan rumah tangga menggunakan air bersih ini mah cakupan semua ya kayaknya kalau cakupan mah tinggal teman-teman tambahkan aja nih kelengkapan kepatuhan kepatan waktu gitu kesesuaian oke next lagi ini kayaknya cakupan-cakupan doang ya kayaknya ya kita coba indikator yang terbaru ya yang kita search coba yang ini karena kalau ke indikator kinerja puskesmas yang tahun-tahun lalu biasanya emang cakupan-cakupan aja sih coba ternyata 2019 temen-temen dan formatnya juga masih format yang jadul coba 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 ada oke ini coba kita cek dari puskesmas ke bumen oke coba kita bedah oke nah ini yang terbaru ya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar oke kalau kita bicara yang poin pertama pelayanan kesehatan ibu hamil secara standar sesuai standar maka itu kita bicara soal kinerja tapi kalau kita bicara mutu kita bisa apa ya membuatnya menjadi yang udah aja coba angka kasus gizi buruk kayaknya agak susah ya presentasi ibu mendapat obat teman darah oke presentasi balita kurus mendapat makanan tambahan ini bicara oke cakupan lagi kebanyakan cakupan temen-temen kenapa cakupan semua ya isinya ya oke ke strat pelayanan kesehatan pada usia lanjut jumlah kunjungan oke ini sederhana sekali ya tapi juga ada kayaknya kurang-kurang jadi kita lihat yang ini oke ada gak ya disini oke kayaknya emang kita harus contohnya yang ini aja deh cakupan karena kalau bicara cakupan ya tadi aja kelengkapan pengisian data gitu atau yang ini nih kalau kita bicara pelayanan ibu hamil sesuai standar ya kelengkapan pengisian e-kohort pada ibu hamil itu juga bisa lalu juga bicara bayi baru lahir kelengkapan pengisian e-kohort pada bayi baru lahir itu juga bisa jadi intinya kalau temen-temen temen-temen membuat ingatkan indikator mutu ambil aja dari indikator pinerja nah dengan ambil dari indikator pinerja temen-temen akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatannya gitu jadi satu kegiatan itu bisa menjawab 2 indikator yang lebih mudah dan temen-temen itu temen-temen temen-temen atau pokok kertas kerjanya itu juga satu saja gitu oke mungkin dari saya sekian semoga lebih mencerahkan ya terima kasih atas kesempatannya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh